Halo anak-anak, di video kali ini kita akan belajar perkembang biakan hewan Salah satu cara hewan untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya adalah dengan kemampuannya berkembang biak Bagaimana cara perkembang biakan hewan? Mari kita pelajari Perkembang biakan hewan ada dua, yaitu perkembang biakan hewan secara generatif dan perkembang biakan hewan secara pegetatif Perkembang biakan generatif adalah perkembang biakan secara kawin melalui proses pembuahan Sedangkan perkembang biakan secara pegetatif adalah perkembang biakan secara tidak kawin tanpa melalui pembuahan Nah, kali ini kita akan belajar perkembang biakan generatif pada hewan Yang pertama ada opipar atau bertelur Yang kedua pipipar atau melahirkan Yang ketiga opopipipar bertelur dan melahirkan Yang pertama bertelur atau disebut opipar berasal dari kata ovum yang berarti telur Ingat telur itu bulat Oh, jadi opipar Dihasilkan oleh hewan betina Yang akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan Pembuahan telur oleh sperma akan menghasilkan jigot Selanjutnya, jigot tumbuh dan berkembang menjadi embryo hingga membentuk individu baru Pembuahan pada hewan opipar dibagi dalam dua kategori Yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal Pembuahan internal adalah proses pembuahan opum oleh sperma yang terjadi di dalam tubuh induk betina Seperti ayam, burung, dan penyum Sedangkan pembuahan eksternal adalah proses pembuahan opum oleh sperma yang terjadi di luar tubuh induk betina Seperti katak dan ikan Yang kedua, beranak atau melahirkan Atau disebut pipipar Perkembang biakannya terjadi secara internal di dalam rahim induk betina Embryo yang telah terbentuk akan tumbuh menjadi individu baru di dalam rahim induk betina Sampai siap untuk dilahirkan Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau pipipar Biasanya merupakan kelompok mamalia seperti singa Kucing Kambing Sapi Dan hewan lainnya Yang ketiga, bertelur dan melahirkan atau disebut dengan opopipipar Perkembang biakan hewan dengan cara ini merupakan pembuahan yang terjadi di dalam tumbuh induk betina Hasil dari pembuahan ini kemudian membentuk telur dan masih dalam rahim induk betina Setelah calon bayi terbentuk secara sempurna, telur siap untuk dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina Telur tersebut kemudian langsung menetas begitu keluar dari tubuh sang induk Contoh yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan yaitu Ikan hiu, beberapa jenis kadal, dan ular Sekian pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat